Kali ini saya mau berbagi tips, trik bagaimana menampilkan split view di Mac Nah, sebelumnya tentunya kita sudah membuka beberapa aplikasi Nanti kita tinggal pilih aplikasi mana yang mau disandingkan untuk berbagi layar Oke, kebetulan yang sudah saya buka ini ada Chrome, ada PowerPoint dan PDF Coba saya buka Chrome ya, Google Chrome, oke Nah, kita mau meletakkan di kiri atau di kanan tampilan dari Google Chrome ini Kita arahkan kursor ini ke yang hijau ini, tanda maximize ini Di pojok kiri atas ini, kita pilih di kiri atau kanan, nanti tile window to left or right Nah, bisa muncul menu ini ya, ini kalau tidak fullscreen Tapi kalau fullscreen coba ini, fullscreen saya fullscreen kan Nah, ini kalau kita arahkan kursor ke hijau Tidak aktif Menu tile window to left or right Oke, kita kebalikan, minimize lagi Baik, nah ini kita arahkan saja kursornya ya Nanti akan muncul opsi ini ya, di kanan atau di kiri Jangan di klik, kalau di klik Ya, nanti maximize lagi ya Oke Oke, baik Kita arahkan ya layar Google Chrome ini ke kiri saja Baik, nah Di kanan muncul aplikasi-aplikasi yang terbuka Ya, ini ada pdf, ini ada powerpoint Oke, kita coba pilih powerpoint Ya, klik Oke, ini sudah Sudah Ini ya Tampilannya, satu layar sudah terbagi dua Antara Google Chrome dan powerpoint Nah, kadang-kadang kan kita Pengen Ngedit powerpoint atau buat powerpoint Tapi juga pengen lihat Acara TV Nah, sekitar 50 kendaraan Sehat TV ya Oke Kita bisa ngedit-edit powerpoint Sambil nonton TV mungkin Atau nonton Video Youtube yang kita Suka Nah, tampilan Di kiri dan kanan ini Ya, ini bisa kita Sesuaikan besarannya Kalau kita pengen Ini Ini yang chrome-nya yang gede Misalkan ini Kita tinggal geser aja Nah, ke kanan Sebaliknya juga Ini ya kalau powerpoint yang pengen Kita Geser ke kiri Ya, semudah itu saja Ya Oke Simple Ya Simple Kalau mau Rubah ya tinggal Ditutup aja ini Atau di minimize ya Ini yang Ini yang apa Misalkan powerpoint-nya yang mau kita ubah Nanti pengen menampilkan yang PDF Nah, ini kita tutup Bisa ya Oke Kembali lagi Nampilkan ini Ya Oke Nah, seperti ini Ya Baik Semoga bermanfaat Tips kali ini Ya Sampai jumpa Dadah Terima kasih Sampai jumpa